Jambi Kota Seberang atau Jangkosi merupakan salah satu pusat pendidikan dan perkembangan Islam di kota Jambi. Tak heran banyak sekali dapat dimasemukan madrasa maupun wando pesantren dan masjid tua di sana. Dan selain menjadi pusat pendidikan dan perkembangan Islam di kota Jambi, Jangkosi juga sangat terkenal dengan keantan lokalnya yang sangat sental. Atau hal demikianlah pemerintah kota Jambi menjadikan Jangkosi sebagai pusat dari wisata religi serta pusat wisata budaya di kota Jambi. Sejalan dengan program yang dilakukan pemerintah kota Jambi, bagaimana persiapan yang telah dilakukan kecamatan Danau Teluk dan kecamatan Pelayangan, dan apakah persarana dan persarana serta SDM di sana juga sudah siap menghadapinya, semuanya akan kami bahas bersama dalam Langkah Besar Kota Jambi ini, kesiapan Jangkosi sebagai pusat wisata religi dan budaya kota Jambi. Bersama saya Hilda Mesri Fadila, inilah Langkah Besar Kota Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang Pemirsa Setia Jek TV. Senang sekali kami kembali menemani Anda dalam Langkah Besar Kota Jambi terkini, dan pada hari ini kami mengangkat tema yang sangat menarik, yakni mengenai dijadikannya Josuke Jakose sebagai salah satu pusat wisata religi dan pusat wisata budaya kota Jambi. Dan kita akan membahas bagaimana persiapan dari kecamatan Danau Teluk, serta kecamatan Pelayangan menghadapi program dari pemerintah kota Jambi tersebut. Dan tidak lupa kami sampaikan bahwa dialog ini merupakan kerjasama Jek TV dengan pemerintah kota Jambi dalam rangkah hut kota Jambi ke-76 dan peringatan hari jadi tanah pilih Pusako Betuah. Dan pada hari ini saya tidak sendirian telah bergabung bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama di sebelah kiri saya sudah ada Pak Fengki Ananda SST PME selaku camat Danau Teluk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami Pak. Dan selanjutnya ada Pak Sofian. Pak Sofian Pak ya. Sofian SE selaku camat Pelayangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bapak telah bergabung bersama kami Pak. Topik kita pada hari ini sangat menarik sekali. yakni mengenai salah satu program pemerintah kota Jambi yakni dijadikannya Jakose atau Jambi kota seberang sebagai pusat wisata religi dan pusat wisata budaya kota Jambi. Mungkin saya mau ke Pak Fengki terlebih dahulu Pak. Menanggapi program dari Pemko tersebut bagaimana Pak? Menurut Bapak atas program itu Pak. Baik terima kasih atas penempatannya. Terkait program tersebut. Itu sangat baik. Karena memang selama ini untuk wilayah seberang Jakose itu belum tereksplor secara maksimal. Ya baik itu terkait religinya maupun wisatanya. Jadi mulai tahun kemarin Bapak Wali Kota, Bapak Tosrat Kaji Saripasya mengembangkan seberang ini sebagai kampung wisata. Itu sudah dimulai di Kecamatan Danatuluh, khususnya Kelurahan Lurudong. Itu peningkatan sarana dan prasarana. Salah satunya peningkatan sarana-prasarana jalan. Jadi jalan itu kemarin ada sekitar 300-400 meter yang sudah ditingkatkan kualitasnya dan dilebarkan. Nah yang nantinya nanti tahun ini mungkin akan dilanjutkan lagi. peningkatan sarana-prasarana. Sehingga nanti di sana diharapkan masyarakat bisa berkunjung ke seberang. Itu baik di jalan kaki maupun nanti bersepeda. Melihat wisata yang ada di sana. Melihat rumah-rumah tua yang ada di sana. Karena di seberang ini kan rumah-rumah tuanya masih sangat identik ya. Jadi masih sangat banyak. dan juga kehidupan masyarakatnya di sana di bagaimana. Jadi sehingga di satu sisi nanti juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri. Karena nggak mungkin masyarakat itu berkunjung tanpa menyicipi masakan kals di sana ataupun membeli oleh-oleh. Nah ternyata juga nanti ada juga pengembangan UMKM masyarakat seberang itu sendiri. Baik, jadi program ini sangat baik sekali ya Pak ya. Kayak kan menumpang atau mendongkrat pertumbuhan ekonomi di seberang sendiri ya Pak ya. Tentunya masyarakat pun entusias. Kalau dari Pak Chopin sendiri Pak, bagaimana menegapi program pemerintah kota Jambi yang akan menjadikan kota seberang sebagai pusat religi dan wisata budaya Pak? Terima kasih Nanda Wendah. Selamat sore, berwisata di rumah. Kita khususnya masyarakat di dua petamatan tadi sudah disampaikan oleh Pak. Karena Tuan Teru, disini saya cuma menambahkan yang jelas. Kami dua petamatan ini menyambut baik program yang di pemerintah kota dan juga pengadikan sesuai juga dengan masyarakat dan ini RPJN-nya Pak Wadi menetapkan kawasan ini jaga budaya wisata yang di kota seberang. Dan ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Nah, juga program dari Dinas Korisata. Itu akan menjadikan satu kawasan pelurahan yang ada di Tengguhur menjadi kawasan wisata. Nah, ini masyarakat sangat menyambut sekali. Oke Pak, untuk masyarakat yang antusias nih Pak, untuk kesiapan SDM sendiri, bagaimana untuk di Kecamatan Pelayangan Pak? Ya, kalau untuk SDM mungkin di seberang itu, tidak bedanya di seberang sini. Oh, sudah luar biasa sekali. Maka saya bilang di seberang itu, kami sudah terbuka. Ya, silakan. Salah satu contoh SDM yang ada, kita ambil dari budaya ya, seperti pagi ada yang jalan santai, itu. Anak-anak kita SDM sudah tinggi, mereka cuma menegur sapa, memberikan contoh kepada warga keturunan kita agar tidak memakai, pakai minim dengan sapa, ternyata atau SDM. Berarti mereka sudah suka untuk menyambut kota seberang, untuk jaga budaya wisata. Baik, salah satu persiapannya adalah tetap menjaga kearifan lokal seperti itu mungkin Pak ya? Oke, baik, kalau dari Kecamatan dan Notul sendiri Pak, bagaimana masyarakat di sana sudah siapkah atau seperti apa Pak? Kalau untuk masyarakat khususnya di dan notul sudah sangat siap. Bahkan memang untuk masyarakat dan notul sendiri memang diharapkan, berharap banyak lagi nanti sport-sport wisata yang bisa dikembangkan di dan notul. Karena memang untuk sampai sejauh ini, untuk di dan notul masih sangat sedikit pengembangan dari sport-sport wisatanya. Terutama kan kita di Kecamatan dan Notul itu punya dan notul ya. Nah, itu juga dari masyarakat juga sangat berharap dan untuk dapat dikembangkan oleh pemerintah kota. Nah, jadi terkait pengembangan wisata sampai sejauh ini tidak ada masalah. Memang sudah ditunggu-tunggu dan dinanti oleh masyarakat Kecamatan dan Notul khususnya. Nah, menyambung yang tadi terkait dengan kampung wisata tadi, mungkin nanti itu akan menyambung, rute jalurnya menyambung ke Pelayanan. Itu nanti mungkin ring roadnya lebih kurang sekitar 3 km. Itu lokasinya di dua kecamatan. Menyambung dari seperti yang saya sampaikan tadi dari rute dong, itu nanti melintas juga di Kecamatan dan Pelayanan. Baik. Baik Pak, untuk pembinaan sendiri, baik di Kecamatan dan Notul maupun Pelayanan, dilakukan pembinaan tidak kepada masyarakat setempat? Bagaimana nih Pak? Kalau pembinaan terkait pengembangan UMKM, dari kecamatan maupun pelurahnya pun pasti, terutama melalui PKK-nya, dan juga dari dinas-dinas instansi terkait, itu juga sering melakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan, terutama terhadap UMKM, baik itu dari instansi peringkat, atau dari dinas pariwisata seris, serta OPD-OPD terkait pembinaan. Terus kalau untuk pembinaan dan pengembangan keterampilan dalam pengembangan UMKM itu, jelasnya pasti ada. Karena untuk bisa mendukung nanti program terciptanya kampung wisata yang ada di Kecamatan dan Notul, khususnya seberan pada umumnya. Baik. Untuk Kecamatan Pelayanan sendiri Pak, pembinaan juga sudah dilakukan? Saya rasa tidak ada bedanya, sama yang dilakukan oleh Kecamatan Pelayanan. Pembinaan tetap kita selalu mengirimkan ketika dari dinas berkait, untuk memberikan semacam ini pelajaran. Jadi kita mengirimkan anak-anak ketemu dah khususnya kan, yang tadi, yang kearipan lokal juga kita kirimkan lagi. Biar nanti berkaburasi untuk berdepan, bagaimana kita mengemas ini kearipan lokal ini lebih bagus lagi dikenal oleh masyarakat. Baik. Oke, berarti untuk persiapan masyarakat tentunya sudah sangat siap ya, untuk menyambut dijadikannya Jakose ini sebagai pusat-pusat religi dan budaya. Nah, tadi kan sudah disikung juga nih mengenai sarana dan prasarana. Bagaimana sebenarnya persiapan sarana dan prasarana diseberang sendiri? Tapi mungkin nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Dari rumah tempayan kami kembali menyapa pemirsa Setia Jek TV, dan sebelumnya kita sudah membahas beberapa terkait persiapan masyarakat Jakose menyambut dijadikannya Jakose sebagai tempat wisata religi dan budaya. Dan tadi juga sudah disinggung mengenai persiapan sarana dan prasarana. Mungkin akan saya tanyakan, untuk sarana dan prasarana. Mungkin ke Pak Fengki terlebih dahulu, Pak. Bagaimana ini persiapan di Danau Teluk sendiri untuk sarana dan prasarananya, Pak, selain jalan? Sejauh ini tentunya kalau untuk sarana dan prasarananya lebih kepada UPD terkait ya. Karena memang secara tugas dan fungsinya untuk kecamatan tidak bisa menyiapkan sarana tersebut. Tapi kami dari kecamatan maupun Keluran siap mendukung dan men-support, serta mengawasi dan memberi masukan. Pada UPD-UPD terkait, apa-apa saja sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk pengawasannya pun kami sudah siap. Terutama dalam memberi masukan dan arahan kepada masyarakat, apabila nanti sarana-prasarana tersebut sudah disiapkan, tolong dijaga, tolong diawasi, jangan diusah. Yang jelas, sejauh ini kesiapannya, sarana-prasarananya baru jalan. Baru jalan? Nah, baru jalan yang dibuat, yang dilebatkan, yang ditingkatkan kualitasnya. Nah, mungkin nanti tahun ini menyusul sarana dan prasarana lainnya dari UPD teknis terkaitan. Oke, berarti untuk sejauh ini baru jalan yang diperbaiki, Pak, ya? Yang lainnya akan menyusul tahun ini? Ya, mungkin kalau pelatihan-pelatihan itu terus bergulir, ya? Dari UPD teknis yang menghubungkan dengan UITM, dan dalam menunjang nanti dibukanya kampung wisata tersebut. Oke, kalau dari kecamatan pelayanan sendiri, Pak, bagaimana? Apa saja persiapannya sudah siapkah untuk sarana dan prasarana? Kalau untuk kesiapan, saya rasa untuk kita di seberang di dua kecamatan, saya rasa untuk masyarakatnya sudah oke semua. Kenapa saya bilang begitu? Itu ya, kita sudah mengikuti. Tadi kita pergi kelebatan dulu untuk pelatihan mereka sudah. Apapun kegiatan IPN-IPN yang diadakan di kota mereka ikut, saya rasa ada masalah lagi. Untuk prasarana juga, kita tinggal menunggu saja dari dinas terkait. Tapi yang jelas, untuk pembinaan dan pengawasan, itu tetap kita tantangkan perkembangan dan lapangan. Baik. Jadi untuk sarana dan prasarana, tadi sudah disampaikan, jalan sudah mulai diperbaiki. Kemudian untuk homestay ini, Pak. Kan ini juga salah satu penting. Bagi para wisatawan ketika berwisata, yang paling dicari pertama itu tempat penginapan. Kalau di Jakose sendiri, bagaimana? Sudah adakah homestay atau penginapan? Atau seperti apa kondisinya? Mungkin dari Pak? Saya rasa kalau untuk homestay mungkin dari kita di picah mata. Untuk titik-titiknya sudah ada. Kemarin juga kita sudah dari dinas pariwisata sudah turun. Tinggal kita sekarang persiapan. Sekaligus kita menyesusiasikan kepada masyarakat. Yang rumahnya nanti akan kita jadikan homestay. Saya rasa tinggal nunggu waktunya saja. Tidak begitu. Nilai kena masyarakat itu sudah siap. Tinggal kita nanti, kalau dari dinas terkait, ketika nanti ini rumahnya kita jadikan hati, ya mungkin untuk latihan dari mereka semua. Tadi kata Pak, kita pengawasan untuk minat. Benar. Berarti sudah dibina Pak ya, masyarakat di sana, apabila memang disediakan homestay, masyarakat sudah mengetahui? Sudah, dari dinas terkait, ini sudah jalan. Kalau dari Danau Terlupak, untuk homestay kira-kira akan, adakah homestay atau penginapan seperti apa? Baik menambahkan seperti yang disampaikan tadi Pak Cammat Layangan, untuk di seberang itu mungkin untuk homestay lebih diutamakan di rumah-rumah wujud. karena biar kesan alaminya, suwisatanya dapat. Karena kalau di hotel atau disiapkan khusus, kan enggak ada lagi kesan alaminya atau dapat kurang. Memang dari awal memang diutamakan untuk yang natural. Jadi masyarakat pun kita berkasih masukan, terkait rumah-rumah mereka yang akan disiapkan ke homestay, biarkan mereka bisa menjaga rumah tersebut, kualitas rumahnya, kalau memang ada yang rusak-rusak sedikit mungkin bisa diketahui. Dengan ginas pariwisata pun demikian. Paling nanti peningkatan bagaimana melayani tamu nanti, sarana-prasarana apa saja yang harus disiapkan di homestay mungkin itu. Kalau homestay sepertinya lebih diutamakan kepada rumah-rumah penduduk. Jadi tidak ada di bangun khusus, homestay bagi pengunjung wisatawan yang akan datang ke sana tidak. Karena Bapak Wali Kota juga pernah menyampaikan di seberang mungkin kondisinya seperti itulah. Jadi untuk mal atau apa itu tidak boleh dibangun di sana. Karena kalau sudah memangun mal itu nanti berdampak ke yang lain. Kesan natural di seberang itu hilang. Jadi untuk menciptakan kampung wisata juga tidak sulit. Jadi untuk homestay lebih diutamakan rumah-rumah penduduk, rumah-rumah tua yang ada di sana. Untuk menjaga karifan lokalnya Pak ya? Baik, terkait kearifan lokal nih Pak. Mungkin juga salah satu hal yang perlu diantisipasi. Seberang ini kan paling terkenal di Kota Jambi itu kearifan lokalnya masih sangat kental. Lalu dengan dijadikannya pusat wisata ini, apa kira-kira antisipasi yang akan dilakukan untuk tetap menjaga kearifan lokal itu agar jangan sampai ini telah menjadi tempat wisata, malah kearifan lokalnya hilang seperti itu Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Apa saja antisipasinya dari Pak Pemgit terlebih dahulu? Kalau untuk menjaga insya Allah sejak ini sepertinya masyarakat seberang itu bisa menjaga karifan lokalnya, budaya-budayanya. Cuma nanti bagaimana nanti kita mengajarkan masyarakatnya bagaimana mengingatkan atau menegur wisatawan atau pengunjung yang nanti akan hadir ke sana, akan ditunggu ke sana. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman mungkin. Itu kan kalau setiap-tiap orang itu kan berbeda cara menegur mengingatkan orang lain. Kalian nanti mungkin tidak dikasih tahu dan juga mungkin akan dibuat semacam papan atau pangklet bahwa apabila berbunjung berseberang harus seperti ini, seperti ini, pakaiannya, tata kamarnya, apabila seperti itu. Oke, itu dari Kecamatan Dona Teluk ya Pak ya? Dari Kecamatan Pelayangan Pak, bagaimana nih Pak mengantisipasi jangan sampai dengan dibukanya Jakose sebagai tempat wisata, karifan lokalnya malah hilang. Apa ini Pak antisipasi yang telah dilakukan? Saya rasa untuk kesiapan, tadi sudah saya bilang untuk masyarakat seberang kota-kotanya, Jabi Kota Seberang itu sendiri. Kita sudah, itu salah anak muda ya, itu sudah maju sekali. Jadi untuk mengantisipasi misalnya, ya mereka biasa memberi contoh. Jadi kata ya Pak Cahaman, kalau benar-benar ini terjadi, kita harus lebih banyak menyesusiasikan. Kita menyampaikan ke media, begini, kalau berkunjung ke seberang kota begini, ya saya rasa untuk sekarang ini, itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Nanti bolehlah anak-anak main ke seberang. Oh iya, boleh Pak. Sudah luar biasa. Kalau mau tes boleh, pakai yang minim-minim itu mereka bilang, paling ibu-ibunya sopan. Dek, kalau ke sini, kayaknya begini. Tapi biasa dari media, kita sudah ambil ke media semua. Kita anak-anak muda, kan kita ada juga forum komunikasi mahasiswa seberang. Karena kita menyampaikan. Baik, mungkin menjaga, Kak Rifangoka, sebenarnya masyarakat sendiri sudah menjaga itu ya Pak ya. Jadi untuk permasalahan itu jangan dikhawatirkan. Oke, baik. Terkait wisata religi dan budaya, untuk di masing-masing kecamatan sendiri, apa saja sebenarnya wisata religi, maupun wisata budaya yang mungkin dari Pak Cofian terlebih dahulu Pak, apa saja yang ada di kecamatan Pelayangan Pak? Kalau Pelayangan itu, ya kan minim kalau kedua kecamatan ini tidak ada beda. Di baratnya itu kalau di belas mangka itu boleh dua. Sama, yang ada di Pelayangan, ada di Dantung. Contoh yang wisata religinya, kita punya kegiatan tahunan, kaul ya, kaul habis kusin ya, yang ditambah juga di tempatnya, ada juga pengeran itu semua. Nah, untuk budayanya banyak sekali di seberang itu. Pernah diadakan juga oleh pemerintah Kota Jami itu, kenduri budaya. Tapi yang jelas khususnya masyarakat, dua kecamatan ya kami sudah siap sekali untuk menyambut ke depresi ini. Oke, kalau dari danau itu Pak, wisata religi dan kebudayaan ya, mungkin sudah disampaikan juga hampir sama ya Pak ya. Yang jelas, kalau di sana itu kan ada, tadi disampaikan ada makhluk yang di Sumo, di situ juga ada, di kecamatan Danatulu itu ada merjit yang besar, itu kan merjit wisatanya, yang di Keluran Olah Kemang, terus juga kalau pesantren itu ada juga yang tua, ada pesantren Nurul Iman, sama Tom Lasat, itu kan bisa untuk menjadikan wisatabu di Gina, karena memang secara struktur bangunan, dua kecamatan Nurul Iman itu masih model bangunan lama, jadi kan bisa juga untuk wisata religi. Oke, Pak, wisata religi dan budaya di Indonesia kan sudah banyak Pak ya, terus apa sih sebenarnya yang membuat kota seberang ini otentik, yang memperbeda lagi dengan kota-kota yang lain? Tapi, jangan dijawab dulu Pak, kita akan jawab setelah jeda pariwara berikutnya. Selamat datang kembali, Pemintas The Jack TV dalam program Langkah Besar Kota Jambi terkini, dan tidak lupa saya sampaikan bahwa dialog ini merupakan persembahan dari pemerintah kota Jambi, dan pada hari ini kami melaksanakan dialog di rumah tempayan. Dan langsung saja kita sambung, tadi pembahasan yang sempat terjedah Pak ya, mengenai apa nih yang membedakan wisata religi dan budaya Jakose atau Jambi kota seberang dengan wilayah lain yang ada di Indonesia mungkin. Dari Pak, Sofian terlebih dahulu, Pak mungkin apa sih yang otentik dari Jambi kota seberang atau kota seberang sendiri Pak yang membedakan dengan wilayah lain Pak? Ya, terima kasih. Tadi sudah di awalnya saya bilang, ini kan sesuai dengan RPRW dan RPBM-nya pengalaman kota, khususnya pembuka kota untuk menjadi yang menetapkan kota seberang itu adalah jagar budaya Jambi kota seberang. Dan ini salah satunya ada di Indonesia yang masih mempertahankan kelestarian khas budaya yang ada di situ. Ini suatu kebanggaan. Memang kalau kita berkunjung ke seberang, banyak hal-hal yang kita lihat. Kalau kita benar-benar, terutama menunggu kematian. Jadi kayaknya Pak kematian atau Pak Lurapai itu menunjukkan lokasi-lokasinya itu. Paspotnya apa yang ada di situ. Yang tadi saya bilang, kita ada itu cinta dari pengukalnya itu, untuk AKM-nya itu TPK, kemudian Kuih Sepintana, Kalempatiknya, serasa sudah menjamur ya Pak Kermatnya. Banyak hal lain yang tidak dimiliki oleh yang diara lain. Makanya pemerintah kota Jambi, khususnya Bapak Kota dan Wakil, ini sangat bersemangat. Sungguh-sungguh bersemangat ya untuk menjadikan kawasan ini untuk jagar budaya. Jadi kami khususnya sama tayangan, warga itu bertimbangkan. Luar biasa kemajuan yang dibangun oleh pemerintah kota Jambi. Baik. Jadi untuk pembedanya yaitu dengan mempertahankan karyawan lokal itu Pak ya. Betul, betul. Karena ya pasti karyawan lokal itu berbeda dengan yang lain ya Pak ya. Beda, beda. Kita itu lengkap ada. religinya kita punya, budayanya kita punya. Seperti kita pernah lakukan itu kenduri budaya itu. Wah itu luar biasa. Makan setampan itu udah ada tempat lain. Jadi kalau tadi itu misalnya saya dengan Pak Pengki kemarin bertengkar, tapi pas ketemu di suatu acara kenduri budaya itu atau kenduri pesta, kebaiknya duduk berhadapan satu tampan. Jadi kita koranggi. Banyak hal lain yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Benar, benar. Nah itu. Dan itu masih dipertahankan masyarakat. Saya sendiri bangga sebuah warga masyarakat seberang. Oke, luar biasa sekali. Mungkin Pak Pengki Pak, tadi kan selain karyawan lokal apa-apa nih yang dimiliki seberang yang menjadi pembeda atas wilayah lain selain tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofian. Apa sih kira-kira yang membedakan wilayah sebenarnya dengan wilayah-wilayah lainnya? Ya, secara ininya sebenarnya sih banyak sih yang menjadi siri khas di seberang itu. Apalagi selain dari wilayah yang masuk natural, terus dari sisi bangunannya juga banyak yang masih mempertahankan bangunan-bangunan amal tadi juga disimulkan oleh Pak Pengen-Pengen terkait makan dan masakannya ada juga yang beda nih salah satunya kayak masakan tepek itu kan hanya kita temui kalau ada acara di seberang acara resepsi ataupun acara sejenisnya dan memang tidak dijual di rumah rumah makan dan boleh kita lihat di seberang sudah tidak ada jadi kalau memang kalau saya dulu sebelum saya dinaskat di seberang itu kalau ada undangan keseberang itu memang saya usaha akan datang karena pasti ada masakan itu karena jarang ditemui di tempat-tempat dan itu hanya ada di seberang jadi itu salah satu contohnya belum lagi makan makanan kecilnya setiap pagi itu banyak juga di seberang itu salah satu yang menjadi sirih khas di seberang makanya pemerintah kota Pak Wali Kota itu ingin mempertahankan wilayah seberang itu selain mempertahankan juga diangkat karena ada potensi di situ salah satunya apa ya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kalau kita kembangkan bisa dikunjungi oleh masyarakat luar masyarakat luar bisa belanja disitu oke untuk strategi sendiri yang telah dipersiapkan dari masing-masing kecamatan apa nih strategi yang telah dipersiapkan agar Jakosi ini wisatanya tidak terkenal secara regional saja secara di provinsi Jambi saja tetapi juga dikenal di Indonesia kalau berbicara wisata religi atau budaya taunya itu dari seberang yang langsung muncul di pikiran wisatawan apa nih strategi yang telah dipersiapkan kalau kami sendiri dari kecamatan setiap ada event-event itu selalu kita share di Meksos karena kan kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang ini eranya Meksos jadi setiap ada kegiatan kita share di Meksos biar bisa dilihat dari masyarakat luar dan juga kepada pengrajin-pengrajin UMKM juga selalu kami kasih masukan kalau bisa dibuatkan Meksosnya bisa di Meksosnya jadi masyarakat luar pun juga bisa pesen tidak perlu jauh-jauh datang ke seberang kalau ada UMKM mereka yang suka mereka pesen jadi itu juga melalui cekatannya juga mengingatkan itu juga dalam pembinaan pada pengrajin-pengrajin UMKM mungkin kalau dengan posisi sekarang itu yang kami lakukan branding di sosial media Pak ya kalau dari kecamatan mungkin Bapak ingin menambahkan Pak Pak Kapian kalau Bapak menambahkan yang jelas salah satu kuncinya biar kita itu dikenal sampai dua ya masyarakatnya harus sama-sama jadi ketika ada pengunjung nah kebetulan masyarakat di dua kecamatan ini belum ada orang yang nyasar wisata itu karena mereka selalu menegur nah ini adalah kelebihan orang seberang jadi Bapak pribadi kalau mendengar isu orang seberang itu arukannya Bapak tidak setuju karena tidak ada orang yang nyasar karena mereka selalu santun Bu mau kemana Pak mau kemana mereka langsung menegur nah ini tidak ada dimiliki oleh daerah lain saya ke Jakarta saja susah mau bertanya bingung kalau situ Pak mau kemana Pak kita berarti sebentar minyak nyamis mereka kita beli minyak nah ini yang luar biasa dimiliki oleh masyarakat kami di seberang ini tidak ada dimiliki masyarakat lain jadi kelicinya itu ramah itu itu harus dipertahankan Pak ya itu yang buat dikenal seberang itu maka tepeknya itu sampai ke luar negeri baik jadi dua hal penting tadi telah disampaikan bisa dikatakan sebagai strategi untuk membranding kota seberang yang pertama tentunya dari segi budayanya tadi harus diperlahankan kemudian branding di sosial medianya Pak ya yang perlu dikerahkan lagi oke terkait strategi tentunya sudah banyak dilakukan kita akan bicara mengenai kendala 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 yang dilalui selama proses dijadikannya Jokowi ini sebagai pusat wisata religi dan budaya apa saja Pak kira-kira kendala yang dirasakan dan bagaimana pemerintah Kota Jambi mendorong untuk mengatasi kendala-kendala tersebut mungkin dari Pak Sofil saya rasa untuk kendala di lapangan mungkin sampai saat ini saya rasa kendala tidak ada tinggal lihat kita ini kan perpanjangan tangan dari pemerintah kota tinggal kita menjual program program pemerintah kota oh nanti ini akan dibuat jalur wisata sepeda kita setiap kita ngasih sambutan di khususnya di masjid kemudian kita duduk di pacamannya di warung-warung kopi dengan tuan tengah lain oh pemerintah kota nanti akan buat begini jadi kalau kena nanti tiang rumahnya bagaimana tolong begini wah siap pacamat kita bantu jadi kita pacamat banyak di lapangan dengan masyarakat apa yang ada informasi di kota itu kita sampai jadi untuk kendala mungkin tidak begitu pacamat oke baik dari pak gimana pak ingin menambahkan oke sama gak jauh beda dari pak sahabat lain sebenarnya kendala itu setidak karena seperti yang disampaikan tadi memang untuk wisata pengembang wisata di Dona Teluk ini memang hitung-hitung oleh masyarakat ya mungkin ya bisa juga kendala sih ketidaksabaran masyarakat saja ya kan dalam mengembangkan suatu wilayah apalagi seperti kampung wisata ini kan semuanya proses nah seperti yang saya sampaikan tadi tuman kampung sudah dikembangkan ditidakkan jalannya tapi kan kelanjutannya ini ketidaksabaran masyarakat itu menunggu selalu kapan lagi dilanjutin nah seperti itulah yang untuk melanjutkannya kan semuanya ada proses dan pemerintah kan ada tahapan-tahapan ini kan itu saja mereka yang mungkin tidak sabar menunggu intinya mereka sih senang gitu ada pengembangan wilayah di capa tanggal itu diserang dalam hal pengembangan wisata memang kesusahan ditunggu dan mungkin itu tidak ada kendala yang berarti sekarang baik jadi jangan sampai ada ya kendala yang begitu besar belum ada sejauh ini dan kita harapkan memang berjalan dengan lancar sampai sudah disahkan ya udah disahkan gak sih pak kira-kira atau masih dalam proses kalau peresmian launchingnya belum karena ini kan masih proses peningkatan dan melengkapi sarana-perasaran tapi secara ini sudah jalan sudah jalan tapi kalau launchingnya kan belum karena banyak sarana-perasaran yang belum selesai tapi tahapan-tahapannya udah berjalan diperkirakan kapan ini pak akan disahkan yang Jakose sebagai wisata religi dan budaya menunggu secepatnya secepatnya pak ya kita harap bersama tentunya secepatnya Jakose sebagai wisata religi dan budaya kata Jambi dan pemirsa kami masih akan kembali tapi setelah jeda pariwara berikut ini selamat datang kembali pemirsa Tiajek TV dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir atau segmen keempat dan tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar ya pak mengenai dari persiapan baik SDM maupun sarana dan prasarana serta apa saja wisata religi yang terdapat di Jakose sendiri kemudian mungkin ini juga hal yang cukup penting mengenai akses bagaimana nih akses yang ada di sana pak kemudian apakah masyarakat bisa mengakses melalui online karena kita kan sudah memasuki era digital digitalisasi apakah masyarakat sudah bisa melakukan mengakses secara online atau ada aplikasinya atau seperti apa kira-kira mungkin boleh pak maksimal maksimal tapi kalau untuk berhubungan dengan UMKM mungkin bisa diakses melalui media-media sosial yang ada terutama media sosial yang ada yang memiliki yang punya kejamatan bisa diakses di sana nanti bisa mencet sama tapi kalau untuk terkait dengan kampung wisata sendiri ya untuk aksesnya ya belum karena memang pembentukan kampung wisata ini masih dalam proses oke baik pak Sofian mungkin ingin menambahkan pak saya rasa sama saya sampaikan kepada pak jamat yang jelas kita dari jamatan di kelurah tidak akan disiapkan tapi kalau untuk Jakosinya kita menunggu kan nanti ada dinas kemampun tapi untuk publikasi untuk kita menceritakan seberang juga bagaimana saya juga punya admin disampatan apa disampatan oke mungkin kalau untuk akses cara aplikasi itu dari pemerintah kota Jambi mungkin pak ya sedang menyediakan mungkin dinas seperti dinas badu satang mungkin dalam bagian kami sendiri bagaimana karena kampung wisatanya kan belum selesai secara maksimal mungkin setelah 100% akan ada pak ya diharapkan bisa jadi kalau satu masukan mungkin oke baik bapak karena kita sudah berada di segmen keempat yang merupakan juga segmen penutup mungkin boleh disampaikan himbauan atau kesimpulan lah pada diskusi kita kali ini mungkin dari pak sopian terlebih dahulu pak boleh terima kasih saya menghimbau khususnya untuk masyarakat kecamatan kelayangan terutama ayo kita sama-sama menjaga keamanan khususnya ketika ada pengunjung seperti sekarang ini kan lagi ramai-ramainya di Gentala itu semua wisata numpuk disitu ya kita harus dapat sehat senyum beraslak berbudaya ikhlas serikat masyarakat kita seberang jadi sama-sama kita menjaga kampung kita biar lebih terkenal sampai kemacauan negara terima kasih untuk pengusaha di rumah itu bisa saya sampaikan pada sore ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baik terima kasih Pak Sofian gak mungkin boleh dilanjutkan Pak Fengy wah baik mungkin maka dari saya mudah-mudahan kampung wisata ini bisa segera terrealisasi dan juga diarahkan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat khususnya kecapanan dan untuk mencipseskan program kampung wisata ini selain juga mengangkat protajambi mengangkat juga seberang juga bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri baik sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sofian Pak Fengy yang telah hadir dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda dan tentunya kita berharap program Jambi Kota Seberang sebagai wisata religi dan budaya ini akan segera terrealisasi karena memang ini menjadi hal yang sangat positif dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi di seberang sendiri kemudian tentunya juga menjadi hal yang baik untuk Kota Jambi dalam mendukung Kota Jambi terkini dan pemirsa tidak lupa kembali kami sampaikan bahwa dialog ini merupakan persembahan dari pemerintah Kota Jambi dan pada hari ini juga kami telah melakukan dialog di rumah tempayan kami ucapkan terima kasih kepada rumah tempayan dan tak lupa kami sampaikan bahwa Jack TV sekarang sudah beralih dari televisi analog menjadi televisi digital dan untuk dapat menikmati siaran televisi digital sendiri sangat mudah sekali Anda hanya perlu menambahkan set of box saja dan siaran televisi digital pun telah dapat dinikmati salah satunya salah satunya adalah channel Jack TV dan pemirsa saya mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri tidak lupa jangan lupa saktikan selalu program-program Jack TV khususnya Langkah Besar Kota Jambi terkini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati